Intro Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya teman-teman di sore hari ini kebatulan seorang kobol sepur ada di area cimurah yang tadinya pengen hunting untuk lori motor ya kereta lori motor untuk para infeksi kereta api jadi sudah ada semacam peninjauan pengontrolan tapi saya tidak keburu ya teman-teman sekalian aja lah daripada saya pulang tidak bawa-bawa informasi jadi kebetulan saya ingin update aja di area cimurah ini inilah kabar terbaru untuk area cimurah ya tanggal 28 januari 2020 sini standby ya alat barat juga masih standby ini yang dulunya adalah tumpukan batu balas atau pegunungan batu balas yang sekarang tinggal wow mantap terlihat jelas penyakit sedikit lagi ya teman-teman mantap sekali dan disini juga untuk area cimurah untuk kerennya juga mantap untuk bantu balasnya sudah proses ATT alat penamatnya itu sudah kembali ya teman-teman mantap sekali keren menurut informasi untuk area cimurah ini dulunya adalah ada halte ya tapi saya tidak tahu dan tidak pernah mencoba merasakan naik di halte cimurah tapi menurut informasi ada tapi kalau misalnya dibikin lagi halte di area sini kayaknya mantap juga ya karena untuk untuk halaman atau tanahnya juga lumayan cukup besar keren kayaknya semoga saja pihak keren tapi membangunnya amin ya rohbaan tuacara ini ya bendung tapi tidak hujan ya teman-teman keren ini update untuk karyaci murah untuk batu balasnya yang seperti teman-teman tahu ya karena kemarin ada klb gelicak jadi untuk klb gelicak ini untuk pengambilan batu balasnya atau pengecerannya dan di area sini ya di cimurah jadi menggunakan klb batu balas keretanya kesini mantap sekali untuk progress area cimurah ini jadi balasnya tinggal segini lagi mantap saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum like and subscribe tolong di like karena dengan like and subscribe berarti teman-teman telah mendukung jenal kohong sepulah selamat menikmati selamat menikmati dan setelah dari Cimura saya langsung bergegas menuju ke area stasiun pasir jengkol untuk melihat langsung Lori motor ya teman-teman dan sekalian untuk update area stasiun pasir jengkol untuk hari ini keren mantep ya untuk hari selasanya tanggal 28 Januari 2020 mantap sekali kebetulan cuacanya emang mandung ya teman-teman inilah kabar terbaru untuk stasiun pasir jengkol juga pokoknya saya pernah update di area stasiun pasir jengkol ini berasa ada tidak satu nih teman-teman peron tinggi udah gitu eh memanjangnya kurang lebih berapa meter peronnya keren sekali ya mantap saya mencoba hunting roli motornya juga di area sini mantap sekali tuh perintasannya belum berpintu ya teman-teman saya kurang tahu apakah akan ada pos penjagaan pejilnya di area sini dan itu arah ke Cibatu Hai mantap sekali untuk area stasiun pasir jengkol ini disampingnya pun pegunungan-pegunungan yang hijau keren Hai berarti kebupaten Garut warga Garut tidak akan lama lagi akan menikmati perjalanan kereta api dari Cibatu sampai Garut selamat menikmati Tuh itulah Rory motor yang habis memantau ke arah Garut ya teman-teman saya bisa nanti cukup sekian dan nggak bisa lama-lama untuk nanti ngori motornya semoga saja informasi saya bermanfaat ya teman-teman saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum like and subscribe tolong di like dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati